Terima kasih pemirsa terima kasih bersama kami Damain Saku dengan tema yang sangat menarik sekali Semua adalah milik Allah, semua adalah milik Allah yang dipinjamkan kita di dunia ini dalam waktu sementara Bagaimanakah kita mampu menjaga amanah apa yang dititipkan di dunia ini oleh Allah Silahkan K. Haji Idrus Romli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri al-dunya wa'ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Para alim, para asatil, para ustad, para tokoh yang saya muliakan dan saya hormati Wabil khusus sahabat saya, ustad, jumharuddin Para jamaah, komuslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Al-Muttaqin yang juga saya hormati Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu siap Siap ya Siap Juga para pemirsa acara Damai Indonesia ku TV One Di seluruh Indonesia Mungkin juga di lain tempat yang saya muliakan dan saya hormati Kita ini Kita setiap menunaikan ibadah sholat Dalam surat fatihah pasti membaca Alhamdulillahi rabbil alamin Segala buji bagi Allah Tuhan semesta alam Apa yang dimaksud Tuhan semesta alam? Alam itu artinya apa saja selain Allah Maksudnya Tuhan semesta alam itu artinya apa? Apa saja selain Allah itu yang menciptakan Allah Yang memiliki Allah Yang mengatur juga al Kita ini yang menciptakan siapa? Al Yang memiliki juga Yang mengatur juga Nah dari sini Karena kita ini Apa saja yang ada di alam jagad raya ini Yang memiliki Allah Yang mengatur Allah Yang menciptakan Allah Maka setiap orang wajib mengucapkan kalimat La ilaha illallah Apa la ilaha illallah? La ilaha illallah itu artinya Tiada Tuhan selain Allah Apa maksudnya tiada Tuhan selain Allah? Makna dari tiada Tuhan selain Allah itu apa? Kata Imam As-Sanusi dalam kitabnya Ummul Barahin Makna tiada Tuhan selain Allah Yang pertama apa saja selain Allah pasti butuh pada Allah Jadi apa saja selain Allah pasti membutuhkan Allah Kita ini sebelum ada menjadi ada butuh pada Allah Bagaimana diadakan dan diciptakan oleh Allah Butuh Makna yang kedua Allah tidak butuh pada apapun Kita yang butuh pada Allah Allah tidak butuh pada apapun Kita ini ciptaan Allah Kita ini milik Allah Kita juga diatur oleh Allah Dan apa saja yang ada di sekitar kita juga begitu Yang namanya harta Kedudukan Tahta Anak cucu Aset Segala macam semuanya adalah milik Allah Dan diatur oleh Allah Cuma sebagian milik Allah itu ada yang dimilikan pada kita Cuma dimilikan saja Dan itu sifatnya titipan Sifatnya amanah Saudara punya anak Ada yang punya anak kan Punya Ibu-ibu punya anak Punya ya Bapak-bapak punya Enggak punya Yang punya ibu Ibunya Karena ibu yang melahirkan itu Nah samalah bapaknya juga punya itu Karena ada bapaknya Nah Anak ini pemberian Allah Karena kita ini diberikan oleh Allah Maka anak ini amanat bagi kita Jadi anak ini amanat Yang namanya amanat itu biasanya ada hak Ada kewajiban Orang tua ini punya anak punya kewajiban Apa kewajibannya dia harus mendidik anaknya Dia berkewajiban juga merawat anaknya Membesarkan anaknya Belanja nafkah untuk anaknya Itu kewajiban Kewajibannya seperti itu Kewajiban orang tua pada anak Lalu haknya apa Orang tua boleh menyuruh-nyuruh anaknya Itu boleh Orang tua boleh mengambil harta anaknya Kalau anaknya punya apa-apa Orang tuanya membutuhkan Ngambil punya anaknya boleh Karena itu memang hak Dan orang tua berhak didoakan oleh anaknya Karena anak ini hanya titipan Dimana pemilik yang sesungguhnya itu Allah Maka Allah lebih kuasa dari orang tua Betul apa enggak? Mengapa Allah itu lebih kuasa daripada orang tua? Orang tua ini Ketika menikah ingin punya anak Dan dia punya anak apa enggak Tidak memandang suaminya sehat Istrinya sehat apa enggak Tidak memandang itu Kalau Allah berkehendak punya anak Ya punya anak Betul Tapi kalau Allah berkehendak Dia tidak punya anak Tidak punya anak Kemudian Setelah istri ini hamil Oleh Allah ditakdirkan hamil Lalu bagaimana Suami istri ini mikir-mikir Kira-kira anak kita seperti apa ya Kira-kira Kalau harapannya Kalau laki-laki Mudah-mudahan ganteng banget Kalau perempuan Mudah-mudahan cantik banget Harapannya seperti itu Bangsa kita dulu Saudara-saudara kita dulu Karena ingin punya anak yang ganteng Kalau yang agamis Dengar nasihat dari kawan-kawannya Kalau ingin punya anak yang ganteng Beli foto-foto Habib Gambar-gambarnya Habib Gambarnya Ustadz dan Kiai Taruh di dinding rumah Nanti kalau diam-diam Istrinya suruh natap foto itu Siapa tahu nanti Anaknya foto kopi dari yang ditatap Ini yang agamis Betul Ini yang agamis Kalau yang gak agamis Biasanya beli foto-foto artis Taruh di dinding Suruh lihat Dikiranya anak itu hasil foto kopi Padahal ya bukan Kita ini nanti punya anak Anaknya seperti apa Seperti siapa Itu ketentuan Allah juga Gak bebas kita ini Coba kita ini Ciptaan orang tua Ya mungkin lebih ganteng Dari yang ada gini Karena orang tua kita sebenarnya Menginginkan kita Melebih yang ada ini Ternyata yang gak Oleh Allah dikasih gini Ya kita menerima Kemudian Karena anak ini memang Titipan dari Allah Setelah anak ini lahir Maka bagaimana Semuanya terserah Allah Apakah diambil Kadang anaknya mati duluan Kadang orang tuanya meninggal duluan Itu terserah Allah semuanya Karena Kalau terjadi seperti itu Kita harus menerima ketentuan Allah Orang yang menerima ketentuan Allah Itu namanya disebut dengan orang-orang yang sabar Orang sabar itu pahalanya besar dari Allah Ini anak Harta juga begitu Apa saja yang ada di dunia ini milik Allah Allah yang mengatur Tapi sebagian milik Allah ini Ada yang dimilikan kepada manusia Dan itu miliknya itu bersifat syari Gak boleh diambil Misalnya kita punya kawan Kawan kita ini punya hp Ibu-ibu kan punya hp kan Diambil sama kawannya Gak boleh itu Loh kok ngambil hp saya Ini kan milik Allah Misalnya Gak bisa Ini memang milik Allah Tapi secara syari Sudah dimilikan pada saya Cuma karena milik kita ini Bukan kepemilikan mutlak Tapi kepemilikan yang terbatas Maka ada hak Ada kewajiban Apa hak kita Pada harta yang kita miliki Boleh kita gunakan Kita ini punya harta Bisa kita untuk makan Belanja untuk anak istri Itu hak kita Atau misalnya Buat jalan-jalan Kemal Atau rekreasi Atau kemana itu hak Tetapi juga ada kewajiban Apa kewajibannya Misalnya zakat Itu kan kewajiban namanya Wajib zakat Kemudian selain wajib zakat Kita misalnya ada sedekah Itu kewajiban Secara syari Mengapa? Karena kepemilikan kita ini Bukan kepemilikan mutlak Nah Orang yang menjalankan amanah Karena harta Kemudian anak Kemudian tahta Semuanya itu amanah Dari Allah Selain kita punya Hak juga punya kewajiban Manusia Gak boleh hanya Menggunakan haknya Tanpa Tanpa melaksanakan Kewajibannya Kedua-duanya harus dilakukan Kalau enggak Itu berbahaya Dan biasanya Orang yang menjalankan Kewajibannya Terhadap apa yang dia miliki Biasanya Urusannya dimudahkan oleh Allah Ini ada cerita Mudah-mudahan cukup Ada orang soleh Dulu diceritakan oleh Rasulullah S.A.W Ya Nantilah ceritanya Kalau ada waktu Diceritakan Karena waktu sudah habis Karena saya lihat jam Dari tadi Mudah-mudahan Artinya apa? Harta yang kita miliki Semua yang kita miliki Itu ada hak Tetapi juga ada kewajiban Hak kita tidak boleh Melanggar hak Allah Misalnya kita punya Handphone Punya apa Digunakan untuk maksujat Itu enggak boleh Melanggar hak namanya Melanggar Melanggar hak Hukumnya tidak boleh Nah ini Kita menyikapi Apa namanya Apa yang ada di sekitar kita Dan memaknai Istilah di dalam agama Semuanya adalah Milik Allah Walaupun dimilikkan Kepada kita Tapi sifatnya terbatas Terima kasih Kiai Sebuah pelajaran penting Bagi kita Bahwa sesuguhnya Apa yang kita miliki Sampai saat ini Ternyata adalah Hak guna pakai Dari Allah Dan kembali kepada Allah Bukan sekedar itu Kelak Allah Akan bertanya kepada kita Bagaimana kita Memanfaatkan Harta yang dititipkan Kepada kita Insya Allah Kita akan lengkapi Tema kita Tentang semua milik Allah Dalam tanya jawab Selepas pesan-pesan berikut ini Tetaplah bersama kami Damai Indonesia ku Yang dipersembahkan Oleh sarung Wadi Mor Tentu sarung kita Tentu sarung kita Tentu sarung kita